Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya Di video kali ini kita share lagi kegiatan saya hari ini Malam ini ya di warung Sembako teman-teman ya Seperti biasa aktivitas saya mencari rejeki, mencari sesuap nasi dan Sebongkah berlian di warung Sembako Memang ada sebongkah berlian Insya Allah ya teman-teman Ini hiburan saja teman-teman ya Alhamdulillah kita sehari-hari berjualan Sembako ya teman-teman Meskipun saat ini barang-barang Sembako itu harganya lagi tidak stabil Alias lagi mahal banget ya Setiap hari pasti ada kenaikan dari setiap barang-barang yang kita jual ini ya Harga barang-barang Sembako setiap harinya Naik terus ya teman-teman saat ini Dan mungkin ini kita rasakan di seluruh Indonesia teman-teman ya Kayaknya dari bahan Sembako nya, dari rokoknya, dari aneka jajanan, mie instan, perkopian dan lain-lainnya ya Semua itu harganya pada naik semua ya teman-teman Semoga kita yang menjual tetap sabar Tetap semangat berjualannya ya Dan yang membeli pun tetap semangat, tetap sehat, tetap banyak rezekinya Supaya bisa berbelanja di warung-warung Sembako kecil Seperti kita ini ya teman-teman Karena warung-warung kecil itu identiknya dengan harga mahal Barang-barangnya tidak komplit gitu ya Tapi tidak semua warung Sembako seperti itu Ada juga warung Sembako yang memang menjual barang-barang begitu sangat komplit ya teman-teman Dan harga-harganya pun tidak kalah murahnya dengan barang-barang di minimarket ataupun di supermarket gitu ya teman-teman Biasanya kalau barang-barang di warung Sembako itu memang kemasannya kecil-kecil gitu ya Dan kita bisa menjual secara eceran juga dan membeli Yang membeli pun bisa campur-campur dapat barangnya ya teman-teman Tidak seperti di minimarket misalnya menjual barang hanya kemasan setengah kiluan Paling kecil misalnya ya Tidak bisa eceran tidak ada jajanan yang 500 rupiah tidak ada jajanan yang seribuan ya Namun di warung Sembako kecil kita ini harga komplit banget ya Dari mulai 100 rupiah kita jual ya 500 rupiah kita ada barangnya yang harga 1000 rupiah kita ada barangnya gitu ya Beda dengan di minimarket-minimarket yang menjualnya secara kemasan besar Ataupun harga-harga di atas 2000an gitu ya teman-teman Nah seperti itulah keuntungannya berbelanja di warung Sembako kecil Warung Sembako kampung ya teman-teman kita bisa menyesuaikan dengan harga-harga yang paling ekonomis Warung kita bisa menyesuaikan dengan harga-harga yang paling murah meriah teman-teman yang paling sangat terjangkau gitu ya Maka itu warung Sembako kecil itu identiknya pembelinya orang menengah ke bawah Berjualan Sembako sekarang itu banyak-banyak bersabar banyak-banyak bersyukur ya bun Karena semua kita rasakan hal ini tuh Menurut saya ini ya yang modalnya kecil yang pas-pasan teman-teman Semakin sulit kita mengembangkan warung ya Karena begitu besar modal-modal barang yang kita jual ini sekarang gitu ya Modal-modal barangnya bertambah terus sementara keuntungan segitu-gitu aja ya Pendapatan tidak bertambah pengeluaran semakin besar seperti itu ya Maka pinter-pinterlah kita mengelola uang warung Sembako Agar usaha kita itu tetap-tetap berjalan tetap bertahan gitu ya bun Meskipun di tengah gempuran impitan ekonomi yang kian melambung tinggi ya Harga-harga barang Sembako barang-barang yang kita jual ini Makin hari makin mahal ya teman-teman Makin bertambah pula modal kita seperti itu ya Misalnya kita lihat dari harga beras per satu karung yang isi 50 kg Kita sekarang kulakan per satu karung itu 730 ribuan gitu ya Bahkan jika kualitasnya bagus lebih mahal dari itu harganya ya 700 ribu itu dapat beras aja satu karungnya belum lain-lainnya ya Jadi kita harus punya uang banyak untuk sehari-harinya berbelanja ya teman-teman Dan kita harus pandai mengatur keuangan warung agar penjualan kita itu stabil Barang-barang kita itu stabil komplitnya ya teman-teman Dan untuk harga gula pasir pun sekarang mahal ya teman-teman Hampir 900 ribuan gitu per karungnya Jadi untuk uang 1 juta kita hanya dapat gula 1 karung ya Maka pandai-pandailah mengatur keuangan juga di warung Atur keuangan warung dengan baik ya Perbelanja lah dengan sesuai kebutuhan barang-barang di warung kita ya Kita pandai-pandai membagi uang Membeli barang-barang yang memang stoknya kosong banget ya teman-teman Mungkin sekarang beli karungan tuh terasa banget uangnya gede gitu ya Tapi kita jika beli kiluan Eceran gitu terasa lebih mahal modalnya ya teman-teman Jadi kita tidak bisa mengambil keuntungan yang lumayan Dan kita menjualnya dengan harga lebih mahal lagi pastinya ya Jika beli eceran gitu Jika kita beli karungan Pasti kita bakalan lebih murah lagi menjualnya ya Lumayan beda beberapa rupiah juga Dan atau juga bisa kita mengambil keuntungan yang lebih besar ya teman-teman Dengan secara beli karungan gitu Contohnya di harga beras dan gula pasir tersebut ya teman-teman Jadi kita harus bisa banget ya mengelola uang warung saat ini Pandai-pandailah berbelanja kebutuhan warungnya ya Kita atur semua pembelanjaan teman-teman ya Jangan sampai menumpuk-numpuk stok aja Tapi kita harus cepat-cepat menjualnya juga ya Supaya tidak ada penumpukan barang Dan kita juga selalu update harga-harga terbarunya ya Karena harga-harga sekarang itu Setiap hari bakalan berubah-berubah gitu teman-teman Jadi kita harus cepat-cepat jual barang-barang kita itu Yang bermodal besar takutnya nanti ketumpuk lagi Misalnya turun drastis jadikan kita rugi gitu kan Sementara kita belanja di harga sekian Menjual di harga sekian gitu ya Kita harus seimbangkan dengan harga pembelian dan harga penjualan gitu teman-teman Ataupun mungkin bakalan naik terus harganya Misalnya sekarang modal gula 13.000 Nah keesokan hari mungkin modalnya udah 14.000 gitu ya Jadi kita harus update terus harga-harga sembako nya ya teman-teman Supaya tidak ada kerugian di kita Dan kita pun bisa menjual dengan harga-harga terbarunya ya Jangan sampai ketinggalan info Harga-harga barang sembako yang kita jual ini Sering-sering lah mengecek bond belanjaan kita Ataupun bertanya kepada agen langganan Ataupun kepada teman-teman yang Sesama penjual sembako barang ini Harganya berapa sih sekarang gitu ya Entah itu harga sembako nya Entah itu harga rokoknya Ataupun barang-barang lainnya ya teman-teman Takutnya kita udah lama gak belanja barang tersebut Tiba-tiba sekarang udah naik banget harganya Dan kita takutnya masih salah jual gitu ya Entah itu kemurahan ataupun kemahalan ya teman-teman Kita ambil harga di tengah-tengah saja Jangan sampai kemahalan dan kemurahan ya teman-teman Pokoknya kita menyesuaikan aja harganya Jangan sampai menjual harga modal ya Tidak bisa dapat untung dong jadinya Dan jangan sampai kemahalan Takutnya pelanggan pun kapok berbelanja di kita Karena kita menjual barang terlalu mahal Sering-sering lah update harga terbaru Barang-barang sembako nya ya teman-teman Biar kita tahu juga harga terbarunya Berapa sekarang gitu ya Entah turun ataupun naik harganya gitu ya Selanjutnya saya mau berterima kasih kepada teman-teman Yang selalu setia menonton video-video saya yang sederhana ini ya Semoga ada sedikit manfaatnya yang bisa diambil Yang baiknya silahkan dicontoh yang kurang baiknya Jangan ditiru ya teman-teman ini kan namanya Orang itu kan berbeda-beda prinsipnya Beda-beda pendapatnya beda-beda juga Apa namanya pemikirannya gitu ya Terima kasih yang sudah dukung Yang sudah support saya Sampai sekarang ya Alhamdulillah terima kasih banyak Sekian dulu video saya kali ini ya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Supaya lebih berkembang lagi ya Dengan cara like komen juga subscribe-nya ya Dan jika berkenan silahkan di-share ke media sosial teman-teman semuanya Agar teman-teman semua tahu bahwa Sembako itu saat ini sedang tidak baik-baik saja Dan banyak harga yang naik harganya ya teman-teman Sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh